Al-Fatihah Pada kesempatan malam hari ini saya ingin memberi gambaran saja tentang bentuk gopeh secara global Tentunya ada khilaf di kalangan para asatidah Kita menghargai sudut pandangan yang berbeda diantara mereka Tapi kita perlu tahu hukumnya dan kira-kira mana yang lebih kuat akan saya paparkan insya Allah dengan sederhana pada malam hari ini Sebelum ini saya ingatkan yang jadi masalah adalah mengambil diskon dari apa? GoPay Kalau tidak mengambil diskon tidak mengapa ya Tapi Ada tiga pihak dalam hal ini GoPay Atau penerbit kan Kemudian ada konsumen Konsumen atau pemegang kartu, pemegang akun Ada bank Indonesia Ada pun proses Cara GoPay Maka Ada namanya dana floating Yaitu konsumen melakukan top up Top up Yaitu mengisi duit kemana? Ke GoPay Sebut dengan dana float Kemudian Nanti dana tersebut Dari GoPay Disimpan Disimpan di BI Ya Dikatakan Sekitar Kurang lebih Kurang lebih 30% Untuk giro sehingga bisa digunakan Dana tersebut Kalau Konsumen ingin membeli Dana tersebut ada Dana liquidnya itu ada Dana liquidnya Sementara 70% Kurang lebih Atau maksimal 70% Di Perubah menjadi SBN Surat berharga Negara Baik Apa Muamalah Antara GoPay Dengan BI Ya Ini muamalahnya apa? Ya Dan apa Muamalah antara konsumen Dengan GoPay Nah ada perbedaan Sudut pandang Di karangan Para pengamat Tentang Muamalah antara konsumen Dengan GoPay Saya bisa ringkaskan Dari Yang saya dapat informasi Dari internet Ya Kira-kira ada Beberapa pendapat Yang pertama Ada yang mengatakan Ini sorof Sorof Ada yang mengatakan Sewa Sewa Apa namanya Atau Belijasa Atau disebut dengan Al-Ijar Ijar Musub Fidhimah Kemudian Kemudian yang berikutnya Ada Wadiah Ada namanya Kort Kort atau hutang Ada pun Sorof Kita itu satu-satu Sorof itu apa Sorof itu tukar Menukar Mata uang Saya punya rupiah Saya tukar dengan Dolar Mereka Menganalogikan Sorof itu Karena E-money Electronic money GoPay Itu mata uang Tersendiri Kata mereka Sehingga Setelah kita bayar rupiah Seakan-akan kita beli Mata uang yang Yang lain Sehingga mereka Mata itu namanya Sorof Seperti kita beli Dolar Apa bahasa Indonesia nya Sorof itu Itu Money changer kan Jadi Kita Membeli Dolar dengan rupiah Itu namanya Sorof Mereka mengatakan GoPay mengeluarkan E-money E-money GoPay Kita beli dengan rupiah Kita dapat E-money Itu Logikanya demikian Tetapi logika tersebut Kurang pas Kenapa Karena Sebenarnya Tidak ada Jual-beli Orang tidak memahami Kalau dia top up Ke GoPay Jual-beli atau tidak Tidak Yang ada Kita Simpan saldo Yang ada Kita taruh duit Di situ Lagian tidak ada Tukar-menukar Yang ada Misalnya kita Mau isi GoPay Misalnya Di Di mana Nanti Perpindahan adalah Uang kita Berubah menjadi Uang elektronik Dipindah ke Tempat lainnya Atau kita pindahkan Dari Rekening kita Ke rekening GoPay Yang ada Perpindahan uang elektronik Dari rekening kita Menuju Rekening GoPay Sama halnya Setelah kita taruh uang di bank Kita keluarkan kartu debit Kan ada Saldonya disitu Apakah ini mata uang tersendiri Kan tidak Ini adalah Uang yang kita simpan di bank Ada Jumlahnya disitu Jadi Kartu debit sendiri itu Bukan mata uang tersendiri Yang kita beli Paham atau tidak Paham ya Maka kartu GoPay itu Atau akun GoPay Itu bukan mata uang Yang kita beli Tapi kita melakukan Top up Pengisian Pengisian Atau kalau kita Ngisi dari sisi orang juga Kita kasih uang Uang orang Dia pindahkan uang elektroniknya Menuju Rekening apa GoPay Ada perpindahan saja Bukan jual beli Sehingga Soraf itu Kurang tempat Kemudian Ada yang mengatakan Ini adalah Ijar Beli jasa Beli jasa Beli jasa apa Beli jasa itu Mungkin bayangannya Saya punya GoPay Saya bayar dulu Nanti Saya akan mendapatkan jasa Sesuai dengan saldo saya Misalnya saya top up 100 ribu Jasanya apa Nanti belakangan Tidak apa-apa Jadi namanya Ijar al-Mawsuf Fidhimah Membeli jasa Yang Ditanggungkan Belakangan Baru jasanya Duitnya dulu Jasanya belakangan Jadi pertanyaan Jasanya apa yang kita beli Katanya adalah Kita sudah beli ke GoPay Jasanya belakangan Jasanya ngantar Kita kemana-mana Dengan total 100 ribu Tersebut Namun ini kurang tepat Kenapa Kurang tepat Dari beberapa sisi Yang pertama Kalaupun kita beli jasa Jasanya gak jelas Kita punya yang 100 ribu Apa jasa yang kita beli Di 100 ribu ini Sementara Harga bisa berubah-ubah Kalau Waktunya lagi padat Jadi mahal Gojek Kalau murah Mungkin lebih murah 100 ribu ini Berapa jaraknya Per kilometer berapa Gak jelas Semuanya majul Semuanya gak jelas Seorang mengatakan Beli jasa Misalnya kita umroh Kita umroh kan kita bayar dulu Jasanya jelas Anda kalau bayar umroh 25 juta Ini pelayanannya nih 1, 2, 3 Itu namanya Kita beli jasa yang tertunda Faham Tapi jasanya jelas Ada pun GoPay Kita Kita anggaplah itu jual beli Kita beli jasa Taruh 100 ribu top up Kita gak tau apa yang mau kita dapatkan 100 ribu tersebut Gak jelas Mengantar ke suntarkah Mengantar kemana Harganya berapa per kilometer Faham Itu pertama Yang kedua Ternyata uang GoPay itu Bukan cuma buat beli jasa Beli barang juga GoFood itu kan beli Jadi Apa yang kita beli Gak tau Majul Sementara dalam GoPay itu Mungkin ada 15 15 item Di bawah masing-masing item Ada banyak Jadi masih banyak Kemungkinan yang mau kita beli Yang gak jelas Sehingga kalau dibilang Itu adalah pembelian jasa Maka tidak Tepat Paham sama sini gak? Ini perlantum orang tahu ya Bahwasannya kalau dibilang jasa Jasanya gak jelas Kalau beli barang Lebih lagi gak jelas Apa yang mau kita beli Sehingga tidak bisa dikatakan Terjadi jual beli Karena dibangun di atas Suatu yang tidak jelas Bahkan bisa jadi Kita ambil duitnya Sudah sih Kita memutuskan dari Pihak sendiri Kan gak boleh Sudah jual beli Terusnya kita putuskan Tengah jalan Ya udah gak jadi Saya ambil lagi Jadi yang jelas Ini bukan apa Bukan ijar Bukan jual beli jasa Tinggal dua kemungkinan yang kuat Wadiah atau kort Bedanya wadiah sama kort Wadiah itu Nitip Kort itu Ngutang Saya nitip Motor ke Si B Si A nitip motor ke Si B Maka kami lakukan oleh si B Si B Tidak boleh otak atik motor tersebut Ya Tidak boleh dia Apa namanya Jual Tidak boleh dia jadi Gadehkan misalnya Ya Dan Dia amanah Memegang motor tersebut Kalau ternyata motor tersebut Terjadi kerusakan Akibat kelalaian dia Atau akibat dia Apa namanya Ikut campur dalam urusan motor tersebut Akibat terjadi kerusakan Maka dia tanggung jawab Tetapi kalau dia amanah Ternyata ada Maling rampak rumahnya Motornya diambil Gak ada masalah Itu Jadi barangnya gak dikotak-kotak Gak diurus Misalnya kalau kita Wadiah di bank Kita taruh di bank Di box Kita pegang kunci Sudah Kita wadiah di bank Tersebut Jadi kita bayar Bayar untuk Wadiah penjagaan Jasa dia untuk Menyimpan duit kita Itu namanya Wadiah Cirinya Barang itu masih milik kita Itu ciri utamanya Barang itu masih milik apa? Milik kita Bukan milik Tempat kita menitipkan Nah kalau kort Tidak Kort kalau kita kasih duit Si A pinjamkan uang ke B Kepemilikan berubah Uang tadi Tadinya milik A Jadi milik apa? B B boleh gunakan kemana-mana B boleh gunakan Tapi B harus bertanggung jawab Bayar utang Dia punya utang sama si A Tetapi uang yang tadi Dipindahkan si A ke B Jadi milik siapa sekarang? Milik B Itu namanya Ngutang Makanya kalau kita Taruh uang di bank Itu bukan wadiah Karena uang tersebut Bakalan digunakan Bank Untuk banyak kegiatannya Maka Kalau kita taruh uang di bank Itu namanya apa? Kort Hutang Makanya kalau kita terima bunga Tidak boleh Seandainya itu wadiah Kita dikasih bunga Tidak masalah Karena itu bukan hutang Kenapa dikatakan bunga bank riba? Karena uang yang kita taruh Diteletakkan oleh nasabah dalam bank Itu hukumnya apa? Kort Karena uang tersebut Jadi milik Bank Dan bank boleh mengolahnya Hanya saja Kapan kita perlu Bank bisa Kasih Sampai sini paham? Tapi sekarang Kaksusnya begini Inilah Khilaf yang kuat Antara wadiah dengan apa? Kort Waktu taruh dana float Dananya masuk ke gope Gopenya simpan dimana? BI Nah BI melarang gope Otak atik uang ini Saat Karena kan ini wadiah Paham? Karena uangnya Tidak boleh digunakan oleh gope Untuk pembiayaan yang lain Tidak boleh Dan itu ada aturannya Gope tidak boleh menggunakan Dana floating yang dikumpulkan Masyarakat Untuk Pembiayaan apapun Sehingga seakan-akan dia apa? Wadiah Zohirnya seakan-akan apa? Wadiah Tetapi jadi masalah begini Masalahnya Uang ini Waktu disimpan di BI Ini aturan BI Uang ini atas nama siapa? Atas nama antum apa siapa? Atas nama? Gope Sudah terjadi perpindahan apa? Kepemilikan Dan ini ada bunganya Ini ada bunga Ini juga ada bunga Bunganya yang terima siapa? Yang terima gope Bunganya yang terima apa? Gope Saya tanya sama antum Muamalah antara gope dengan BI Muamalahnya apa? Hutang Gope Simpan uang dimana? Di BI Ini kan hutang Buktinya BI ngolah ini Bunganya kasih ke siapa? Ke gope Paham? Ini uang diolah oleh BI Jadi bunga yang didapatkan Dari dana yang terkumpul Dari dana floating ini Adalah untuk apa? Untuk gope Dari sisi ini Saya katakan bahwasannya Hubungan antara Gope Dengan BI Adalah ini uangnya gope Cuma BI buat peraturan Tidak boleh digunakan Sebagai pengamanan Agar gope siap bayar hutang kapanpun Paham? Tapi muamalah terhadap uang ini Dia muamalah terhadap uang kita Atau uang gope? Saya tanya sama antum Muamalahnya Bank menyikapi uang ini Yang dikumpulkan Sebagai uang kita konsumen Atau uang gope? Uang gope Makanya bunganya dikasihkan kepada siapa? Gope Berarti uang ini sudah diolah oleh Dipakai oleh gope Dengan pindah nama Dan disimpankan ke bank Bunganya dia yang ambil Dari sisi itu Berarti Antara gope dengan bank Itu adalah hutang Nah kalau antara gope dengan bank Itu hutang Kor Maka lebih utama Antara kita dengan Gope Logikanya Ini nanti namanya siapa? Ari Saya kasih uang Ari 100 ribu Nitip ya Ari ya Saya boleh pakai enggak? Simpan ke Reza Oh boleh Reza boleh buat dagang? Boleh Itu namanya bukan nitip Itu namanya Saya hutangkan kemana? Ke Ari Ari hutangkan kemana? Ke Reza Seandainya Uang itu titipan Ari enggak boleh Kasih ke Reza Enggak boleh Reza enggak boleh ngolah Reza enggak boleh ngolah Faham? Tadikalah Reza ngolah Bahkan kasih bunga sama Ari Berarti Uang Ari ke Reza itu apa? Hutang Kalau uang Ari ke Reza hutang Itu padahal uang kita Berarti kita ngutangin siapa? Reza Lebih utama kita ini ngutangin siapa? Reza Dan ini semua aturan ada Maka jangan mengatakan Saya niatnya wadiah Enggak Nanti waktu taruh itu Serta aturannya Aturannya begitu Sama Anda taruh uang di bank Niatnya untuk wadiah Bisa enggak? Enggak bisa Taruh di bank Uangnya dipakai Berarti itu hutang Bukan wadiah Paham? Paham tidak? Dari situ Yang benar bahwasannya Mu'amalah kita dengan gopay Wallah alam bisah Adalah apa? Kort Hutang Dan kaedah mengatakan Kulu kortin jarro naf'an Fahuwa ribah Bahwasannya Setiap Hutang piutang Yang mendatangkan Keuntungan Maka itu Ribah Ada yang mengatakan Ustaz Tetapi Kita katakan wadiah Kenapa? Karena gopay punya peraturan Kalau akun kita hilang Dia tidak mau tanggung jawab Kalau hutang Harusnya tanggung jawab Kita bilang itu peraturan Yang salah dari gopay Apakah wadiah atau kort Dia harus tanggung jawab Karena yang hilang Cuma akun aja Harusnya dia Uangnya masih ada enggak? Masih ada Kenapa dia bilang Dia tidak mau tanggung jawab Itu aturan yang salah Dari gopay Dan tidak merubah Status dari kort Tetap aja kort Itu aturan yang salah Dari apa? Dari gopay Sampai disini Paham? Jadi Lagi pula Ini poin pertama Poin kedua Toh intinya Ikhwan Uang kita ini Semuanya kemana? Bi Bi ini olah Nanti dapat riba Secara umum Kita membantu proses Terjadinya apa? Riba Maka kalau bisa Kita tidak Kasih uang di gopay Selama tidak Darurat Tidak usah pakai Gopay Sama asalnya Apakah boleh kita menabung di bank? Hukum asalnya Kalau kita menabung di bank Kita membantu proses riba Karena uang tersebut Akan digunakan oleh bank konvensional Untuk apa? Riba Dan Allah berfirman Wala ta'awun al-ifmi wal-uduan Jangan kalian seolong-tolong Menolong dalam Dosa dan permusuhan Dan kita tidak boleh Membantu Terjadinya prosesnya riba Para Allah mengatakan Boleh kita taruh uang di bank? Kalau Darurat Khawatir hilang Karena uang kita Pasti digunakan untuk apa? Praktik apa? Riba Apalagi Kita dikasih Bunga Jadi Saya rasa tidak ada darurat Harus pakai gopay Ini bisa bayar langsung Bisa atau tidak? Bisa Kalau ada yang bertanya Saya persilahkan Ya Nah kalau Investasi tidak ada masalah Tidak ada masalah Bukan untuk apa? Bukan untuk Praktik yang riba Saya bicara bank konvensional Bank apa? Konvensional Tetapi Yang penting Antum paham ini Setelah itu Antum terserah Merojikan yang mana Tidak perlu ribut Tidak perlu menghina Tidak perlu merendahkan Masing-masing punya Pandangan Yang mengatakan halal Hukum asal halal Silahkan Yang berhati-hati Mengatakan itu riba Silahkan Wallahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton Selamat menikmati